Terima kasih. 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 Judan saat itu Di tempat-tempat pelayanan Waktu 3 minggu yang lalu saya ngecek di 2 Keluran Sama 1 Kecamatan Saya ngecek Saya jam setengah 8 Kurang 5 saya datang di Keluran Harusnya sudah buka, sudah melayani setengah 8 itu Saya ke sana Di dekat Keluran saya masih kurang 5 Saya masuk Keluran jam setengah 8 Pas saya datang Kursinya masih Tidur semuanya Yang datang Waktu saya muncul, datang 3 Orang Saya perintah Tempat pelayanan tolong dibuka Harusnya 40 orang yang ada itu Yang hadir baru 3 orang Bingung cari kunci Dapat kunci 3 Pendel seperti ini Buka, seperti itu kan Ya mungkin saking takutnya Saya tunggu di situ Sudah habis 1 Bendel kunci ini Enggak gini-gini Pintunya enggak kebuka-buka Sudah saya tinggal Sudah saya tinggal Saya tinggal Saya balik lagi Karena ada 3 ini tadi Sudah hampir habis 3 Apa itu, 3 gerombong kunci itu Masih belum buka Sudah saya tinggal Tinggal ke Keluran yang lain Sama Jadi lurahnya juga enggak ada Yang hadir juga baru-barunya Pada jam 8 Saya tinggal lagi Ke Kecamatan juga sama Taruh di depannya ya Tapi kalah kreatif dengan saya kan Akhirnya saya ngerti Bahwa ya kita ini perlu memang Birokrasi-birokrasi yang kreatif Berupah pemerintah yang Yang kreatif Untuk apa? Agar produk-produk kreatif itu Mempunyai ruang Tapi saya lupa tadi Waktu saya ke Kelurahan Ke Kelurahan Ke Kecamatan Itu yang lihat mungkin 500 sampai 1000 Penduduk yang Enggak tahu mau lihat saya Atau mau lihat apa Enggak ngerti Begitu Saya hadir di Kelurahan Di Kelurahan Di Kecamatan Itu teriak-teriak semuanya Ajar saja Pak Camatnya Pak Ajar saja luangnya Pemerintah gini Pemerintah Ada produk-produk kreatif Dari masyarakat Banyak sekali Dan bagus-bagus Tetapi Kalau tidak ada ruang Tidak ada Apa Tempat Untuk Barang itu dipasarkan Ya percuma Produk-produk itu Meskipun sekarang Saya lihat Anak-anak buda juga Semuanya pakai Online store Pakai Dipasarkan online Enggak apa-apa Tetapi apapun Masyarakat perlu melihat Cepat produk Aslinya itu seperti apa Saya pernah nyoba dulu Online store Barang-barang saya Gak laku Saya enggak tahu Mungkin saya enggak kreatif Tapi begitu Saya bawa ke pasar Saya tunjukan Bisa dapat sekian kontainer Artinya Yang online Juga perlu Online store Apa online Apapun Perlu Tapi Dipasarkan Di sebuah ruang Itu sangat perlu Oleh sebab itu Pemerintah perlu Menciptakan ruang-ruang Atau space-space Untuk produk-produk ini Saya dengan Bu Mari Sudah Menggagas Nah ini Ada yang namanya Apa Bu Creative Public Space Nah ini Ini Kalau ya Pengennya kita tahun depan Jadi ya Tapi enggak jadi Nanti dua tahun lagi Lah jadi Ada sebuah Kita pengen menunjukkan Bahwa Ada ruang publik Yang bisa dipakai Untuk memasarkan Produk-produk kreatif Dan produk-produk kreatif Itu tidak harus Dalam bentuk-bentuk ini Dalam bentuk-bentuk darang Bisa saja Di mana ya Yang kita lihat Di Di Pas Rambla Di Barcelona Kita lihat Ada lukisan Di pajang Di Trotoar Maju lagi Ada lagi Orang jualan Apa Money-money Atau gift Maju lagi Di sana Ada orang Main 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 gitar Dan yang lain Ini Menjadikan kota itu Menarik sekali Dan saya Senang banget Senang sekali Setiap kita Hadir di setiap Segmen itu Disajikan oleh Sebuah Apa Sebuah produk Yang berbeda-beda Di sini Ada lukisan Masuk lagi Ada game Masuk lagi Souvenir Masuk lagi Ada Orang nari Dan kita Sebetulnya punya Kekayaan itu Kalau Bukan Acet banjir Jangan ada Seperti itu Jadi yang namanya Positioning Itu harus Jadi bangun Apa Ya ini Yang harus kita cari Jakarta ini Orang mau ke Jakarta Dari Kota manapun Dari negara manapun Harus punya pikiran Saya mau Melihat Misalnya Di sini Busana muslim Fashion Tapi apa Supaya berbeda Dengan Paris Itulah Diferensiasi Hingga Mikirnya Fashion Fashion apa Fashion muslim Misalnya Karena kita juga Punya kekuatan itu Tapi Jakarta Ini semua punya Macem-macem Kalau saya sih Pengenya Tapi saya gak mau Menentukan Jakarta Jadi apa Harus potensinya apa Kemudian masyarakat Ingin apa Baru membangun Positioning Baru membangun Diferenciasi Dan membangun City brandingnya Brandnya dibangun juga Kalau saya Sebetulnya Kalau pengen Paling kuat Sebetulnya Jakarta bisa menjadi Dua hal Menurut saya Seni pertunjukan Yang pertama Yang kedua Karnaval Tiap hari kita Mau karnaval Bisa Iya Di Jakarta Tiap hari Mau karnaval Bisa Lakukan itu Saya undang Setiap daerah Di Indonesia Ada 504 kota Setahun Undangnya 365 Kali Sudah Undangi satu-satu Tiap hari Karnaval Terus Ya kenapa tidak Kenapa tidak Bisa Main product Jakarta itu Untuk membangun Positioning Dan Diferenciasi Dan Brandnya harus itu Sekarang kan Brand Di Jakarta Pak Enggak Tau gak Kan gak ada yang tahu Karena memang Dibangunnya Tidak dari masyarakat Tidak dari Partisipasi masyarakat Maksudnya Dilumbakan Dilumbakan Melalui RT RW Kelurahan Semuanya merasa Memiliki Brand Jakarta Sekarang itu Apa Enjoy Jakarta Benar ya Iya Iya Tapi yang di enjoy Apanya gak ngerti Perlu dibangun Sehingga Image-nya Image-nya ada Nah Tempat-tempat Seperti ini Saya kira sangat Diberukan sekali Bagi sebuah kota Sebagai public space Maupun sebagai nanti Showroom-nya Produk-produk kreatif Jadi selain dipakai Masyarakat juga Bisa dipakai Itu berjualan Nah ini yang nanti Tahun depan Saya dengan Bu Mari Pengesu Pengen nanti Apa Di Taman Fatahila Depannya kan ada Atar lapangan besar Udah Ini desainnya Bu Mari Iya Bu Terus Tadi yang Fatahila Coba-coba Sebelumnya Ini Ini sebetulnya Gambarnya ini Ini Apa itu Ada atapnya Itu Kayak layang-layang Tapi banyak sekali Apa Layangan itu Layang-layang Banyak sekali Tapi Apanya Di bawahnya nanti Diatur gak apa-apa Disana sudah ada PKL Gak apa-apa Tapi diatur Karena produk-produk kreatif Juga muncul disitu Kombinasi Antara Apa Bedakang kaki lima Home industry Produk-produk kreatif Semuanya ada disitu Dan itu menjadi sebuah tempat yang menarik Untuk didatangi Bisatawan maupun Masyarakat Dan Tentu saja Produk-produk dari industri kreatif Bisa Memajang barangnya yang ada disitu Ini juga Ada beberapa Apa Beberapa mall Nanti akan dikoneksikan Ada koneksi Koneksi itu Dan di dalam Koneksi setiap mall Nanti dipakai Sekali lagi Memajang Barang-barang yang Produk-produk kreatif Yang Ada Di Jakarta Dan mungkin Dari seluruh Indonesia Sehingga Apa Kota ini Menjadi Semakin dinamis Kita mempunyai Apa Tahun depan Kami Pemerintah DKI Dengan Kementerian Parisata Dan Ekonomi Kreatif Mempunyai tiga tempat Nanti yang akan kita Kerjakan Kita bangun Di Tadi Di Taman Fatahila Kemudian Di Tamrin Plasa Senahyan Sampai Di Apa Di Bilokan HI itu Dan Dari Dari Blok M Sampai Ke Maestik Sampai Sampai Maestik Ini memang Baru kita Lihat lapangannya Seperti apa Tetapi Dari Dari Yang saya lihat Saya kira Itu ada Sebuah keramean Dan Bisa Kita cetapkan Sebuah Kreatif Public Space Yang Memang Apa Bisa Kita jadikan Untuk Pertama Public Space Untuk Refreshing Masyarakat Yang kedua Bisa Dipakai Untuk Showroom Untuk Spacenya Bagi Produk-produk Kreatif Yang ada Di Jakarta Ini Dan Kalau nanti Yang ini Jadi Kita juga Akan Munculkan Tahun Depan Ini Ada Kampung-kampung Kreatif Yang juga Sudah Kita Gambar Ada Kampung Tekstil Ada Kampung Kampung Shopping Ada Kampung Kampung Peker Ada Kampung Banyak sekali Macem-macem Ada berapa Pool Saya sampai Bingung Sendiri Melihat Dan Kalau itu Bisa Digerakkan Kampung-kampung Kemudian Kreatif Public Space Bisa Dimunculkan Saya kira Produk-produk Kreatif Di Jakarta Bisa Langsung Masuk Dan Bisa Diterima Oleh Masa Saya kira Itu sedikit Yang bisa Saya sampaikan Pada Kesempatan Yang lain Terima Kasih Terima kasih